Anda menyaksikan News Update Pemirsa Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan berkedok penjualan rumah bersyariah dalam menjalankan aksinya para pelaku yang sudah menipu lebih dari 200 korban ini mendapatkan keuntungan hingga 23 miliar rupiah. Guna meyakinkan para korbannya, para pelaku berpura-pura membangun rumah contoh di sejumlah wilayah Bekasi dan Bogor, Jawa Barat. Bahkan para pelaku membuat website dan menyebar brosur untuk menjaring korbannya. Hasilnya para pelaku mengaku berhasil menipu sebanyak 270 orang yang ingin memiliki rumah tanpa bunga atau riba. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Jadi mereka menyampaikan bahwa ini pembangunan perumahan syariah. Dan dijanjikan tidak ada bunga kredit bank, kemudian tidak ada lagi yang namanya riba, kemudian tidak ada ceking bank. Nah inilah yang bikin menarik. Korbannya ini berjumlah lebih kurang 270 orang dan uang yang sudah masuk ke pelaku ini sebanyak 23 miliar rupiah. Sehingga kita menerapkan kepada mereka terkait dengan tindak pidana penipuan pengelapan, Undang-Undang Perumahan dan juga TPPU. Lokasi-lokasinya itu pembangunan ada yang di Jakarta, juga ada yang di...